Salam planter Indonesia Assalamualaikum Wr. Wb Hari ini saya tuh Kedatangan tamu Sahabat saya ini Dari bagan batu Satu kata mas, buat gana ini Gana gak yukie mas, menurut jaringan mas Mantul bergetar pak hati Kemisterinya ada apa Di hati itu memang mas Allah luar biasa lah Karena kan banyak orang mas Tarmen Bawa mengatakan Nanti dikira apa ini tuh cuma sepohon dua pohon Kenapa kan sepohon dua pohonnya Ini kan enggak dong Jujur gue ya Gara-gara koncoku gue Nanti kalau memang ada yang komentar Ayolah mohon gue gak apa-apa Aku temani dengan Aku temani, gak apa-apa Jadi sementara ini hatiku memang bergetar pak Yang istriya dapet Ini gak kalabar pun dapet Gana pun dapet Ini tanaman generasi kedua ini Jadi kalau dengan catatanku Kalau generasi pertama Pasti lebih mantul lagi Apalagi SOP yang ikuti suhu de brondol ya Aku gara-gara koncoku mas Tidak 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 pak, gak apa-apa Serius Loh aku kayaknya Ini fakta Ini fakta Aku udah nyancor-nyancor ke sana juga Kemari Berapa hektar ini mas Kan sepohon blok ya Sepohon blok Maka tak cek Dulan-dulan jalan sepohon blok ya Jadi kalau petani Skala petani punya 2 hektare Sampai 5 hektare Punya kayak guni SOP Perawatannya itu sangat Udah bisa lah Punya-punya ribon ya Mungkin Ribon ya Gak usah mikir-mikir terlalu lebar Banyak mikir tenaga kerja Yang penting Perawatannya SOP Bahan tanamannya Itu unggul yang kayak gini DPSAIN 1 Gana udah kita survei Makanya lah Kita udah bisa melihat Mata kepala sendirilah Itu aja lah Karena Mas Tarmen ini Penjual bibit Maka Bapak ya Tak acak Dulan Sama de Brondol ini Supaya Memberikan edukasi juga Kepada Para Pembelinya juga Jangan membeli kucing Dalam karung lah Benar-benar Sehingga Apa ya Yang ada ini Supaya Ya fair aja loh Gitu Kita cari yang amanah Yang udah terbukti Nyata Perawatannya kita dapingi Kalau kira-kira Kurang paham ya Pak Tetap kita kasih edukasi Bukan sekedar jual-jual aja Karena kepuasan batin itu Gak sekedar mendapatkan uang juga Tapi tetap mengedukasi Mendampingi Nah ya Itulah Seperti prinsip De Brondol Mengicaukan dunia Pasarat Karena kemarin Ada yang lo bilang Mas Amin De Brondol itu Jangan-jangan marjal Atau penjual kecamba Atau penjual bibit Jangan ngomong aku Dantul bibit Mas Amin Ini penjual bibitnya ini loh ya Yang jual bibit saya Kalau De Brondol ini Hanya mendampingi saya Untuk menjualkan Artinya menjual Untuk mendampingi Masalah SOP Perawatan Perkebunan Aku bilang Mas Amin Kalau gue Bener Todoran bibit Bener Atau perawatannya Enggak bener Tetap Mas Amin Karena dari awal Untuk melakukan Pembibitan itu Aku enggak Enggak beli Dari De Brondol Buka Bukan Langsung terus tanggaja Untuk di awal Dari suhu juga Pak Muhayat Ke PKS Langsung belajar Baru untuk Sekitar Rokan Hilir Dikenalkan sama De Brondol Mulailah Kita jalan-jalan Di kebun ini Ya Balik lagi Bahwa dunia itu Lebar Mas Amin Ya Betul Bahwa Varietasnya Bagaimana kita Mencocokkan Antara varietas itu Dengan Jenis lahannya Yang tepat Belum tentu Varietas A Cocok di A Kan gitu Makanya Tidak jalan-jalan Tour ini Tour Ini tour ke Berapa kali ya Tour tiga Ketiga kali Ketiga kali Tapi ini Kita ajak Acak ke Apa namanya Gana Supaya Mas Amin Juga tahu Ini dipesain Tiga Gana Yang Ini salah satu Favorit Ini Di Salam hormat Mas Batuawi Ini luar biasa Kalau Gana Memang ya Tak akui lah Tapi memang Kalau saran saya Di Seratus Tiga puluh Enam pokok 390 pokok Pokok Per hektare Jauh lebih Mantul Kalau kayak gini Kan untuk Pala kali ya Kayak gini Nih Cementara Jadi kalau untuk Kontinunya dapat Untuk kontinu Estatetnya dapat Iya Mungkin nanti Kalau Untuk penanaman Mendapatkan edukasi Dari Suhu Debrondol Untuk bisa menjaga Songgo Sampai 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 Mencapai 8 kg Per pokok Pertahun Kalau 8 kg Ya Montrut Ya Mas Montrut Oke ya Salam Planter Indonesia Pertahun Sampai Sampai Safnam